selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana cara merakit pompa air otomatis yang dimana pompa air ini agar bisa otomatis saya menggunakan relay timer teben dan disini saya menambahkan relay yang tipe LY4N sebagai beban pompa nanti rangkaian ini biasanya digunakan untuk pompa air kolam ikan biasanya ya dan untuk pompa air-pompa air yang lain tergantung keperluan teman-teman disini saya hanya menjelaskan tutorial cara pemasangan kabel dan cara kerjanya saja oke sebelum ke pemasangan kabel disini saya menggunakan satu buah MCB satu buah relay teben satu buah relay yang tipe LY4N yang kekuatannya 10A dan disini ada stop kontak supaya nanti untuk menjalankan pompa air ini dan ini ada pen pen ini anggap saja pompa air karena bertegangan 220V baik disini saya akan coba cara pasangnya kayak gimana dan saya akan beritahu dulu untuk wiringnya kayak gimana nah ini adalah wiringnya teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang sudah saya share untuk wiringnya oke kita langsung aja untuk pemasangan kabelnya disini saya akan lakukan pemasangan kabel secara step by step jadi harap teman-teman disimak baik-baik oke selamat menikmati selamat menikmati nah itu teman-teman untuk cara merakitnya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dari awal sampai akhir nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari pompa otomatis ini menggunakan relay teben dan satu tambahan dari relay agar supaya relay ini nanti menahan beban motor pompa ini sebelum ke cara kerjanya saya akan menjelaskan dulu untuk setting waktu dari relay teben ini kita buka dulu untuk relaynya nah disini sudah saya jelaskan ya untuk cara setting waktunya di video sebelumnya sekarang saya akan coba setting waktu lagi untuk relay ini nah saya contohkan disini disini kan ada panah ya jadi panah ini nanti untuk nentuin kapan si pompa ini setar dan kapan si pompa ini stop nah saya akan contohkan disini untuk pompa air ini akan menyala ketika jam 4 sore nah yang jam 16 ini dan akan mati ketika jam 19 atau jam 7 malam cara settingnya gimana cara settingnya itu yang ada yang biru-biru ini nah yang ini itu kita kebawahin antara jam 16 sampai jam 20 caranya gimana lihat perhatikan kita kebawahin ya dari jam 16 sampai jam 19 ini yang ada disini nah lihat teman-teman yang dari jam 16 sampai jam kebelakangnya sampai jam 19 ini di kebawahin semua untuk yang biru-biru ini sedangkan yang dari jam 16 sampai jam 19 ada yang di keatasin sini karena saya hanya ingin menyalakan pompa ini dari jam 16 sampai jam 19 nah gitu untuk cara setting waktunya baik saya akan coba buktikan kita akan mencoba colokin dulu untuk staker pompa airnya ke stop kontak nah kita akan coba onkan untuk MCB nya lihat 321 saya onkan nah ketika di onkan si relay ini langsung menghitung waktu ya menunggu sampai jam 16 sekarang posisinya di jam 14.30 berhubung agak lama ya menunggu sejam setengah saya akan coba percepat apakah ketika panah ini menyentuh 16 si pompa ini akan langsung nyala atau berputar secara otomatis lihat teman-teman saya akan coba percepat diputar searah jarum jam lihat sampai jam 4 akan langsung berputar pompanya nah lihat teman-teman ketika pukul 4 sore atau jam 16 relay ini langsung bekerja lihat menyala untuk lampu LED nya dan pompa pun berputar nah ketika pompa ini berputar karena kita setting waktunya sampai jam 19 ketika si relay ini atau relay timer ini berputar sampai jam 19 maka akan otomatis pompa ini akan langsung padam kembali kita buktikan ya kita percepat lagi dari 16 sampai 19 kan 3 jam ya kita harus putar lagi kita coba matikan lihat seolah-olah relay tabernya sampai jam 19 lihat kita putar sampai jam 19 nanti pompanya akan langsung mati nah lihat teman-teman ketika menyentuh jam 19 lewat otomatis untuk relay nya akan mati dan untuk pompanya akan otomatis mati biasanya rangkaian ini sering dipakai di kolam ikan-kolam ikan ya atau bisa juga buat blower-blower dan lain-lain teman-teman bisa pergunakan untuk itu untuk cara settingnya kayak tadi jika teman-teman pengen di jam berapapun bisa silahkan settingnya kayak tadi yang saya jelaskan dan posisi yang ini harus posisi dalam keadaan auto tidak boleh permanen penjelasan untuk auto dan permanen sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya silahkan ditonton dulu dan hanya segini untuk tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati